Intro Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri bersama Korps Brimob menggelar apel siaga DVI Polri yang bertema DVI untuk Kemanusiaan. Acara ini dihadiri oleh Dankor Brimob, Irjen Pol Anang Revandoko, Kapus Dokes Polri Brikjen Pol Rusdianto, Karumkit Bayangkara Tingkat 1 Raden Said Sukanto, Brikjen Pol Asep Hendra Diana, Pejabat Utama Korps Brimob, serta Pusdokes Polri. Apel siaga DVI Polri ini merupakan bentuk kolaborasi antara Pusdokes Polri dan Korps Brimob untuk melatih kemampuan anggota DVI Polri dan Brimob dalam menghadapi bencana nasional, rangkaian kegiatan selanjutnya adalah dialog interaktif dengan jajaran Brimob dan Dokkes Nusantara. Dalam kesempatan ini, Dankor Brimob Polri mengatakan bahwa negara dalam hal ini, Brimob dan DVI Polri siap hadir demi keselamatan dan kemanusiaan dalam menanggulangi bencana yang ada di Indonesia. Kami bersama-sama dengan Miss Jokos Dori, jajaran semua dan seluruh anggota biop jajaran melakukan pelatihan DVI Polri dalam konteks untuk kemanusiaan. Ini adalah suatu pertanggung jawaban kita kepada negara, bahwa negara hadir dalam konteks kemanusiaan. Kecepatan merespon ini adalah tanggung jawab kami. Kami dari kepolisian bersama-sama dengan Miss Jokos merespon. Maka ke depan, ketika ada bencana, ketika ada bencana kemanusiaan, kami yang harus merespon cepat. Semua anggota Brimob telah terlatih di PN. Kalau tidak salah jumlahnya adalah 4.120. Maksimpa Budokas, sehingga kemampuan skill ini adalah suatu sebuah jaringan yang biasa sekali. Brimob, menangani dan mampu dalam konteks kemampuan DVI. Dan siap untuk merespon ataupun membantu masyarakat dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks bencana alam yang ada di negara Republik Indonesia. Ini menggunakan kondisian, Pak BORI juga digugas untuk mengkibukifikasi. Semua di PN berani meninggal ketika bencana. Untuk itu kita menambah kekuatan dengan dibatuh tambahan Brimob tentunya, membantu peneluan jenazah ataupun kegiatan menemukan barang BDTKP dengan menambah kekuatan dari Pak BORI. Sekarang ini sudah dilatihkan Rp1.120 di Indonesia, dan akan kami masuk kembali. Ditambah 3 kondisian yang datang untuk terjadi. Kami dari Pak BORI, di backup oleh Supriyamob, siap untuk membantu para korban, komunikasi, dan juga berharapkan BPA BORI untuk membantu Indonesia. Dari Jakarta, Supriyadi melaporkan. Terima kasih.